Halo bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel JNAC Service Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips ilmu Cara memodifikasi sepeda motor yang lampunya redup Kita mau memodifikasi lampu motor jadul ini supaya lebih terang Dengan biaya 0 rupiah Atau dengan tanpa biaya Hanya kita modifikasi sedikit saja Lampu menjadi lebih terang dari standarnya Dan ini mau kita coba dulu Lampunya ini masih standar Standar dari lampu motor jadul ini seperti ini Lampunya sangat redup dan kemerah-merahan Ini kondisi stasioner mesinnya Seperti ini Dan ini kalau kita naikkan RPM atau kita gas Baru menjadi terang Dan motor ini Mau kita modifikasi supaya lampu menjadi lebih terang ya bro Semoga ini nanti bisa berhasil dan bermanfaat Kita matikan dulu lampunya dan mesinnya Langkah pertama kita bongkar dulu Boknya Kita bongkar baut-bautnya Oh iya bro yang bisa kita modifikasi seperti ini Yang lampunya masih ikut gulungan dari magnet mesinnya Nanti kita modifikasi Nanti kita modifikasi supaya lebih terang dari standarnya Ini lampunya juga masih standar Ini lampunya juga masih standar Masih pakai bulam standarnya Kita bongkar semua Kita bongkar semua Baut-baut dari bloknya Setelah baut terbongkar semua Kita lepas Seperti ini Seperti ini saja Dan selanjutnya kita lepas Totoknya atau batuknya Batuk motor jadil yang mau kita modifikasi ini Kita lepas Ini semua menggunakan obeng Skrup Plus ya bro Kita lepas Baut-baut yang berhubungan dengan Totok Atau kap lampu Motor kita Seperti ini Kita lepas Dan Ini Bitingan lampunya sudah berkarat Sulit untuk dilepas Selanjutnya kita cari Kabelnya Ini kita Cari kabel Mint dari lampunya Atau kita Ambil Ground Dari Lampunya Ini kita ambil Sudah Kelihatan Ini yang warna Hitam Yang ground Atau yang mint Kita cabut saja Sekunnya Kita cabut seperti ini 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 Mint Atau ground Dari lampu Kita lepas Selanjutnya kita siapkan Kabel Kira-kira Sepanjang Berapa ini ya 30 cm Atau 40 cm Ini Kita siapkan Dengan model kabel 30 cm Bisa Lebih Terang Lampu motor kita Ya bro Kita coba Kita sambung Sebegini saja Nanti bisa kita Sambung Dengan rapi ya bro Ini untuk Sekedar Video Tutorial Ini saya Buat Seperti ini Nanti bisa kita Rapikan sendiri Selanjutnya Kita Isolasi Sambungannya Kita Isolasi Dengan rapat Supaya Tidak Konslet Seperti ini Selanjutnya Ujung Dari kabel ini Kita Sambung Di Plusnya Kunci kontak Kita cari dulu Kunci kontaknya Dimana Kabel Yang berhubungan Dengan Kunci kontak Disinilah Kunci kontaknya Ini ada Kabel 2 Dan Kita Cari Yang Di kontak On ya bro Menggunakan Test pen 12 volt Ini Yang warna Merah Dari Akinya Dan sebelahnya Ini Di kontak On Nah ini Ini saya Kontak On Dan saya Matikan Saya Off Mati Ini ya Berarti Yang Atas Kalau Yang bawah Ini Aki ya bro Ini berhubungan Langsung Dengan Aki Dan yang Atas ini Kita Kontak On Baru Nyala Lampunya Kita Sambung Di Bagian Atas Ya bro Kalau kita Sambung Ke Kabel Warna Merah Berarti Kita Sambung Ke Langsung Aki Itu Tidak Benar Kita Sambung Di Sebelahnya Kita Kita Sambung Segini Aja Nanti Bisa Kita Rapikan Atau Bisa Kita Sudir Nanti Setelah Ini Bisa Kita Rapikan Lagi Untuk Kabel Kabel Ini Saya Tali Seperti Ini Saja Menyambung 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 Jangan Salah Ya bro Kita Sambung Di Kunci Kontak Kita Tes Seperti Ini Tadi Kalau Kita Kontak On Baru Nyala Dan Mau Kita Coba Ini Motor Belum Kita Nyalakan Dan Kita Kontak On Dan Ini Kita Kontak On Sudah Nyala Motor Motor Lampunya Kita Kontak On Lampu Nyala Ini Motor Belum Nyala Ya bro Dan Selanjutnya Kita Coba Lagi Ini Lampu Nyala Kita On Dan Kita Nyalakan Mesinnya Ini Sambil Kita Nyalakan Mesin Ini Stasionernya Seperti Ini Ya bro Sudah Jauh Beda Dari Standarnya Tadi Ini Kita Gas Atau Kita Naikkan RPM Menjadi Lebih Terang Atau Lebih Bening Lampunya Ini Standar Ini Maksudnya Keadaan Stasioner Stasionernya Sudah Sangat Sangat Bening Dan Kita Nyalakan Kita Atau Kita Gas Sangat Sangat Terang Ini Masih Saya Standarkan Atau Kita Stasioner Sudah Lebih Terang Dan Video Ini Semoga Bisa Bermanfaat Ya bro Cara Untuk Memfordifikasi Lampu Motor Jadul Bisa Lebih Terang Dari Standarnya Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Ikuti Terus Video Video Kami Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Jaring AC Service Terima Kasih